Sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis PT. Aerofood Indonesia 80 Degrees Laundry and Dry Clean meresmikan fasilitas baru yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Suwung, Sider, Karya, dan Pasar. Gedung baru tersebut merupakan bagian dari peningkatan kapasitas produksi 80 Degrees Laundry guna memenuhi kebutuhan laundry seluruh pelanggan dan pengguna layanan 80 Degrees Laundry and Dry Clean. Direktur Pengembangan PT. Aerofood Indonesia Marcello mengatakan fasilitas laundry dan dry clean itu berkapasitas produksi 20 ton per hari. Luas bangunan mencapai 1.800 meter persegi di lahan 3.600 meter persegi dengan 1,5 lantai. Pemilihan Bali sebagai lokasi merupakan salah satu langkah strategis bagi 80 Degrees untuk memperluas pasar dan menjadi pemain laundry dengan skala besar. Kebutuhan daerah pariwisata seperti Bali terhadap jasa binatu atau laundry selalu ada dan semakin bertambah besar. Bertambahnya hotel baru pastinya akan diikuti dengan bertambahnya kebutuhan laundry. Peresmian laundry kami yang ketiga, ada laundry kami di Jakarta ada satu, lalu di Bali ada kedua, dan ini adalah yang ketiga. Kenapa momen ini cukup baik? Karena memang kami menggunakan teknologi yang baru, di mana kalau Bapak lihat itu, disitu adalah mesin proses tunnel. Proses tunnel itu jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan, apa namanya, membutuhkan tenaga manusia. Dan hasilnya pun jauh lebih cepat dan hasilnya dapat terukur dan lebih bersih. Makanya momen ini juga sangat baik karena mesin ini juga ramah lingkungan, mengingat posisinya juga dekat dengan mangrove. Jadi pembuangan air, filtrasinya juga, sirkulasi air itu, recycle-nya itu berkali-kali, Pak. Peresmian ini ditandai dengan penadatangan perasasi dan peletusan balon oleh Direktur Utama PT Aerovot Indonesia, Sis Handaya Aziz. Dalam sebutannya di rute utama PT Aerovot Indonesia, Sis Handaya Aziz menyampaikan, melalui peresmian gedung baru ini, 80 Degrees Laundry ingin memperkenalkan kapasitas dan kapabilitas dari mesin-mesin laundry yang juga ramah lingkungan. Mesin laundry 80 Degrees menggunakan cangkang kelapa sawit sebagai bahan bakar mesin boiler. Aziz menjelaskan, 80 Degrees Laundry and Dry Clean merupakan unit usaha layanan laundry yang kali pertama didirikan sebagai bagian dalam bentuk layanan penuh yang diberikan Aerovot ACS kepada maskapai Garuda Indonesia melalui Divisi In-Flight Service Total Solution. Seluruh kebutuhan laundry penerbangan Garuda Indonesia, mulai dari selimut headrest cover, napkin, dan sebagainya, dilayani oleh Aerovot ACS. Kemudian, pengembangan usaha dilakukan dengan penyasar konsumen badan perusahaan atau korporasi B2B. Berbekal pengalaman menangani kebutuhan laundry perusahaan B2B, Aerovot ACS kini membuka layanan laundry retail dengan spesifikasi layanan pada laundry and dry clean untuk satuan kepada end consumers B2C. Mengingat pentingnya membuat satu brand khusus untuk layanan laundry, baik untuk kebutuhan korporat ataupun retail, Aerovot ACS menghadirkan 80 Degrees Laundry and Dry Clean sebagai identitas layanan laundry yang dimiliki. Filosofi nama merek 80 Degrees Laundry mengambil dari suhu terbaik yang disarankan dalam proses mencuci dan mengeringkan pakaian. 80 derajat Celcius merupakan temperatur yang cukup dalam proses mencuci pakaian untuk membunuh kuman dan serenggah kasur yang menempel dalam pakaian. Suhu 80 derajat Celcius juga merupakan suhu ideal untuk mengeringkan pakaian, namun tentunya penanganan temperatur pencucian pakaian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing customer dan jenis ban pakaian yang diserahkan. Tagline Aerovot ACS yaitu Customer Comes First dapat diartikan pelayanan kepada customer merupakan hal utama yang harus diperhatikan. 80 Degrees juga menerapkan konsep pelayanan washing brilliant. Ini artinya, 80 Degrees Laundry melalui pengalaman serta pengetahuan akan laundry and dry clean yang sudah bertahun-tahun, mampu melayani dan memberikan solusi cerdas untuk kebutuhan setiap customer. Gedung 80 Degrees Laundry Swung ini merupakan gedung yang ketiga setelah di Jakarta dan Tuban, Bali. Investasi yang dilakukan ini tidak sekedar dari kebutuhan tertentu. Kedepan ekspansi akan dilakukan ke seluruh wilayah Provinsi Bali. Kehadiran unit bisnis ini dirapkan memberikan manfaat kepada pelaku pariwisata di Bali. Acara persemian turut dihadiri Kepala Bidang Industri Pariwisata Provinsi Bali, Bagian Ekonomi Kota Denpasar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Polsek Densel, Camat Denpasar Selatan, Perbekal Denpasar Selatan, Bende Sadat Sida Karya, Kelian Dusun Gerasanti, CEO Region 3 Bali Nusa Tenggara PT Garuda Indonesia, TBK, dan sejumlah undangan dari hotel-hotel di Bali.